Penyanyi Mahalini merasa kesal dan terganggu dengan adanya akun penyebar hoax yang menuduhnya berselingkuh dari sang suami Rizky Febian. Kabar tak berdasar ini semakin memanas setelah akun tersebut menyeret keluarga Mahalini ke dalam berita bohong tersebut. Sebagai ayah mertua, komedian Sule telah memberikan nasihat dan dukungan kepada pasangan yang menikah pada 10 Mei 2024 itu. Dirinya mencoba untuk meredam situasi dengan menyarankan agar Mahalini tidak terlalu memperdulikan kabar miring tersebut. Sebagai ayah mertua, komedian Sule telah memberikan nasihat dan dukungan. Ini tuh udah lama, saya juga kasih tau ke anak-anak udah biarin aja, itu kan dunia maya. Sebagai pabrik figur, harus kuat mental sama hal ini. Cuma Mahalini itu perempuan, rasanya beda, dia merasa terganggu. Lini juga bilang kalau dia sendiri yang diusik gak apa-apa, tapi ini udah bawa keluarganya. Kata Sule saat ditemui di studio TransTV, Tendean, Jakarta Selatan kemarin. Penyanyi kelahiran dan pasar itu sudah berusaha untuk menghubungi akun penyebar hoax tersebut. Namun, hingga saat ini akun tersebut belum memberikan respon. Mudah-mudahan dengan Lini udah DM dia dan gak membalas, artinya dia udah takut. Kalau berani ya balas, tutur Sule. Sebagai ayah mertua yang protektif, Sule menegaskan bahwa dirinya siap berdiri di garis depan untuk membela Mahalini dan Rizky Febian jika masalah ini semakin berlarut-larut. Kalau dia tidak melakukan hal itu lagi, ngapain kita ke jalur hukum? Toh, saya dari dulu belum pernah laporin orang yang nge-hate kesekasar apapun. Tapi kalau ini menyangkut anak dan menantu saya, saya pasti dukung. Saya barisan terdepan untuk anak dan menantu saya. Tegas Sule. Komedian asal Cimahi itu juga memberikan pesan tegas kepada akun penyebar hoax tersebut. Mengingatkan bahwa tindakan mereka tidaklah hanya merusak reputasi, tetapi juga mengganggu pekerjaan dan kesejahteraan mental keluarga. Itu mengganggu pikiran dan pekerjaan. Apa tujuannya? Bagi orang yang melakukan itu, lebih baik berhenti sekarang daripada kamu juga dapat kesengsaraan, pungkasnya.